Intro Penungan harian keluarga kita hari ini Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 Pecahan Alkitab dari kitab Masmur pasal 46 ayat 12 Tuhan semesta alam menyertai kita Kota benteng kita ialah ala Yaakub Tema renungan harian kita hari ini adalah Alah kota benteng yang teguh Sudara-sudaraku, ungkapan pada baris pertama Tuhan semesta alam menyertai kita Dan pada baris kedua Kota benteng kita ialah ala Yaakub Merupakan keyakinan orang Israel dari saman ke saman Dan keyakinan ini adalah sebuah pengakuan yang terlahir Karena pengalaman hidup mereka sebagai bangsa Yang terus menerus disertai dan dipelihara oleh ala Dan sebagai bangsa yang selalu terlindung Dari serangan musuh-musuh mereka Karena ala semesta alam selalu menjadi benteng perlindungan mereka Memang harus diakui bahwa orang yang pertama menempatkan ala itu sebagai kota benteng Tempat pelindungan dan lain-lain adalah Daud Ketika dia merasakan keselamatan yang diberikan ala Sehingga dia terlumput dari musuh-musuhnya Termasuk selamat dari Saul 2-22 ayat 1 Belajar dari firman Tuhan di hari ini Marilah kita tetap mempersembahkan pujian kepada ala Dan tetap membangun iman yang kuat Bahwa ala akan terus menyertai kita selama-lamanya 4-28 ayat 20 Karena ala akan tetap menjadi tempat perlindungan kita Bahkan kota benteng yang teguh untuk selama-lamanya Sebagai keluarga Kristen Dalam menghadapi bahkan mengatasi berbagai masalah kehidupan Termasuk pergumulan kita berhubungan dengan dampak COVID-19 ini Kita harus tetap bersuka cita di dalam ala Sebab ala itu akan terus menyertai kita Dan dia pasti akan menjadi benteng tempat perlindungan kita Untuk selama-lamanya Amin Mari berdoa Ya Tuhan Allah Kepadamu kami berlindung dan berserah diri Janganlah biarkan kami jatuh dalam berbagi pergumulan Sebab bagi kami Engkaulah ala kota benteng Tempat perteduhan kami Turun temurun Amin Terima kasih telah menonton